Setelah 10 bulan, masyarakat Maluku dihadapkan dengan kisru pilkada. Akhirnya, Menteri Dalam Negeri Gemawan Fauzi melantik gubernur dan wakil gubernur terpilih, Said Asagaf dan Zed Sahuburua. Pelantikan itu dihadiri sejumlah tokoh politik nasional. Pelantikan berlangsung di gedung DPRD Provinsi Maluku melalui Sidang Paripurna Istimewa yang dipimpin langsung Ketua DPRD Maluku Muhammad Fatani Sohilau. Pelantikan ini turut dihadiri sejumlah tokoh politik nasional. Seperti Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri, Ketua DPDRI Irman Gusman, mantan pejabat gubernur Maluku Sinyo Hari Sarundayan, gubernur Sulawesi Selatan M. Yasin Limpo, dan sejumlah anggota DPR RI asal Maluku. Menteri Dalam Negeri Gemawan Fauzi meminta kepala daerah dan wakilnya agar selalu bersinergi dengan DPRD untuk menjalankan tugas dan mewenang agar senantiasa berjalan dengan baik. Mengingat banyak pemimpin daerah tidak harmonis dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena itu kuncinya adalah harmonis hubungan antara gubernur dengan wabung-wabung, gubernur dengan DPRD, gubernur dengan wisatasi sindikal, gubernur dengan bupati, wali kota, seprovisi ini. Kalau sudah harmonis, maka kerjasama mulai dari percanaan sampai kemasanaan, itu bisa saling membantu. Karena itu tolong media membantu untuk wujudkan... Terima kasih.